Oke pak, kemarin lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin memberikan sebuah topik tentang PS5 dan Xbox gitu ya karena ini adalah perang yang tidak akan pernah berhenti juga dan apakah betul PS5 ini lebih jelek dari Xbox atau mungkin sebenarnya Xbox lebih jelek dari PS5 ya sebenarnya dan ini karena jujur bisa dibilang cancer juga gitu ya banyak yang bilang di grup gitu ya saya gak ngebela PS atau Xbox terserah saya membodo amat sebenarnya gitu ya dan banyak yang bilang bahwa PS5 ini udah kalah sama Xbox udah Xbox tuh udah pasti win gitu, udah pasti menang gitu ya udah pasti memenangkan generasi selanjutnya gitu next gen udah pasti menang dan sebenarnya sih belum tentu juga gitu karena lu belum tau PS5 sama Xbox tuh belum dibandingkan secara side to side gitu belum dibandingkan secara langsung gitu yang kalian bandingkan cuma speknya gitu nah yang saya heranin kenapa orang-orang ini mau tertipu sama angka kayak misalnya Xbox ini 11 teraflop atau 12 teraflop ya 11,9 kalau gak salah dengan speednya itu 1,8 kan 1,8 gigahertz dan untuk PS5 itu 10,3 teraflop dan CU nya itu berapa ya 36 ya kalau gak salah ya untuk speednya itu 2,25 gitu dan itu memang lebih cepat dari Xbox gitu tapi teraflopnya lebih sedikit gitu nah apakah lebih bagus PS5 atau Xbox ya belum tentu juga gitu karena gini kalau misalnya lu tau juga ya ada HP merk Cina gitu ya gak tau merk apa gitu Odo ya kalau gak salah yang katanya mau bikin HPnya itu sampai 109 megapiksel atau mungkin 100 megapikselan gitu ya dan kalau lu menurut saya nih ya yang sedikit-sedikit gitu ya sedikit-sedikit tau tentang dunia fotografi lu 100 megapiksel dengan harga 7 juta menurut saya ya memang masuk akal tapi ya buat apa gitu karena megapiksel itu gak penting di kamera gitu karena gini kalau megapiksel gitu di kamera gitu ya itu kalau lu lihat fotonya dari jauh megapiksel lu 100 itu gak akan ngaruh gitu walaupun kamera saya misalnya cuma 15 atau mungkin 10 megapiksel kalau kalian fotonya lihat dari jauh ya kalian gak akan melihat itu foto itu kayak kotak-kotak gitu karena ya piksel itu ya kalau kalian semakin lihat deket ya semakin kotak-kotak gitu tapi itu bukan masalahnya gitu di kamera ya jadi di kamera itu yang penting itu adalah sensor pak yang bikin mahal itu adalah sensor kalau kalian tau juga ya Sony A7 III ya kalau gak salah itu cuma 24 megapiksel tapi harganya 40 juta gitu itu harganya bisa sampai 40 kalau gak salah 40 cuma bodinya doang 50 atau mungkin 45 ya sama lensanya gitu dan itu cuma 24 megapiksel kamera saya juga cuma 20 megapiksel dan sensornya APS-C dan untuk A7 III ini full frame pak jadi yang masalahnya ini adalah di sensornya karena ya ya kalau kalian tau juga ya kamera Android gitu dengan sensor segede klinking gitu ya segede kuku klinking jadi ya kecil banget gitu sensornya ya kalau kalian mau google silahkan gitu ya cari sensor di kamera gitu ada APS-C ada full frame yang paling gede itu full frame sekarang dan ya itu lebih kecil dari sensor kamera pocket saya gitu kalau kalian nonton video jadul saya gitu ya nah tapi balik lagi gitu ya ke Xbox atau mungkin ke PS5 ini jadi intinya kayak gitu jadi kalian gak bisa ditipu sama angka kalian gak bisa patokan sebagai angka gitu ya angka itu sebagai suatu benda itu lebih bagus atau lebih jelek gitu dan saya gak bisa bilang PS5 apakah lebih bagus atau lebih jelek juga nah tapi Xbox itu waktu itu kalau gak salah bilang itu gak akan ada loading di konsolnya itu cuman sekarang ada loading juga tapi ya gak jadi masalah gitu karena loadingnya katanya bakal cepat juga dan fpsnya juga bakal jadi lebih tinggi juga katanya 120 fps ada backwards compatibility juga tapi untuk PS5 masih belum ada backwards compatibility compatibility-nya gitu ya jadi ya kalau menurut saya sih gak jadi masalah walaupun gak ada karena saya udah punya konsol sebelumnya gitu ya kayak PS3 atau mungkin PS4 dan mungkin untuk PS Vita saya mengharapkan PS5 bisa backwards semua sistem dari Playstation tapi katanya gak bisa karena mahal juga jadi gak masalah juga dan katanya ini untuk PS5 ini CU-nya itu lebih kecil dari Xbox kalau gak salah cuma 36 dan Xbox itu 52 ya kalau gak salah dan menurut saya gak jadi masalah karena si Mark Cerny gitu ya untuk yang presentasi di PS itu waktu itu yang bulan apa ya Maret ya kalau gak salah itu bilang bahwa CU itu ya 36 CU dengan 48 CU ya yang 36-nya ini lebih banyak gitu untuk speed-nya gitu dan untuk yang 48-nya ini lebih kecil untuk speed-nya yang 48-nya ini sekitar 0,75 itu hasilnya bakal sama kayak yang 36 yang speed-nya itu 1 GHz gitu yang 48 CU ini adalah 0,75 dan begitu dijumlahin sama gitu hasilnya sekitar 4,2 Teraflop gitu dan menurut saya sih ya kalau misalnya kayak gitu yaudah gitu apa kalian harus debat gitu sampai mungkin sampai ngata-ngatain gitu kalau menurut saya sih gak harus gitu ya ini yang lucunya aja sih ya sebenarnya sih menurut saya yang paling penting di suatu barang elektronik baik itu komputer baik itu laptop atau mungkin konsol mungkin laptop dan konsol ya yang paling penting menurut saya adalah optimization karena kalau optimization gak ada ya lu buat apa gitu laptop lu walaupun speknya tinggi gitu ya ya buat apa contohnya kayak misalnya laptop abang saya nih main PB aja nge-lag gitu padahal speknya jauh lebih tinggi dibandingkan laptop yang saya gitu dan walaupun gak jauh-jauh amat sih ya tapi lebih tinggi lah gitu i7 7700 dengan 1050 gitu dan dibandingkan 960 ya masih lebih besar 1050 walaupun 128 bit ya kalau gak salah dan secara processor beda 10% dan untuk turbo booster kalau gak salah sampai 3,5 untuk laptop saya 6700 itu cuma sampai 3,2 gitu dan main PB aja nge-lag gitu dan ya mungkin karena komponennya komponen yang murahan gitu ya saya walaupun gak bilang murahan juga tapi ya kalau kalian mau ya kalian ganti aja mungkin komponennya komponen ke komponen yang agak mahalan gitu mungkin SSD-nya kalian ganti ke Corsair atau Samsung gitu dan ya itu dia gitu kita balik lagi gitu ke PS kalau misalnya komponennya optimization-nya kurang komponennya jelek gitu ya buat apa gitu contohnya gini kalau misalnya di Xbox nih misalnya SSD-nya pelan gitu misalnya kan PS5 katanya kan digembar-gembar kan SSD-nya lebih cepat kan di Xbox misalnya SSD-nya lebih pelan gitu tapi di Xbox ini ada heatsink-nya atau mungkin ada water cooling-nya gitu kan ya itu kan bisa menjadikan SSD-nya ini tidak thermal throttling dan gak akan naik turun gitu speednya jadi stabil gitu atau mungkin di PS5 udah SSD-nya kenceng ada heatsink-nya gitu kan ya itu bagus banget gitu kalau kayak gitu kan atau mungkin di Xbox nih misalnya sistemnya oh speknya gila-gilaan gitu bahkan PC pun kalah gitu ray tracing-nya PC kalah semuanya kalah gitu PS5 ya biasa-biasa aja gak sampai lewat PC gitu tapi di Xbox ini gampangnya loh kalau kalian tahu juga gitu ya di Xbox 360 yang warna putih sama di PS3 fat gitu itu gampangnya loh ya kalau spek kalian tinggi atau mungkin spek konsolnya tinggi dan bisa ray tracing gila-gilaan kalau gampang ya loh gampang rusak gitu ya buat apa gitu menurut saya yaudah yang biasa-biasa aja jangan sampai kesalahan di 360 sama di PS3 terulang lagi gitu gampang ya loh tapi ya semoga aja enggak gitu ya karena kalau yellow gitu jujur ngeselin banget dan yang saya tungguin sih dari konsol itu saya dari coolingnya pak ya dari PS5 atau mungkin Xbox walaupun ujung-ujungnya sih saya bakal beli PS5 juga karena untuk di Indonesia ya jarang banget yang pake Xbox dan saya kurang suka pake Xbox karena kontrolnya kegedean gitu untuk tangan orang Asia sih kayaknya kurang pas gitu karena untuk PS itu ya kontrolnya kecil gitu apalagi Nintendo Switch kalau Nintendo Switch menurut saya kekecilan gitu untuk tangan saya gitu dan disini yaudah sih intinya gitu doang sih apakah PS5 ini lebih bagus atau mungkin Xbox sebenarnya lebih bagus atau mungkin Xbox lebih jelek sebenarnya dari PS5 ya enggak juga gitu kita belum tahu gitu dan jangan bilang gitu jangan lu jangan apa jangan mau dibegoin sama angka gitu karena lu kalau dibegoin sama angka dan lu cuman 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 ngeliat angka doang lu bakal gampang dibegoin sama orang yang apa ya istilahnya marketing mungkin ya karena ya istilah-istilah kayak megapixel teraplop itu kan cuman marketing kalau lu enggak ada optimisasi ya buat apa gitu dan ya menurut saya sih ya lu jangan bego lah gitu ya di internet gitu jangan bego kalau misalnya lu sederahnya lu enggak tahu gitu jangan apa jangan langsung ngebanding-bandingin karena ya kalau saya misalnya nih saya kan orangnya yang enggak tahu ya kalau misalnya ngebanding-bandingin kayak gitu ya kelihatan begonya gitu malu pak ya bisa malu-maluin keluarga gitu dan kalau kalian mau beli konsol game sih ya kayaknya kalian harus ngeliat dulu gamenya atau mungkin kalian mau main game apa gitu ya kalau saya sih kayak gitu kalau misalnya saya mau beli Nintendo Switch saya mau main Zelda saya mau main Mario saya mau main The Witcher misalnya The Witcher sambil tiduran atau mungkin nanti main Persona 5 sambil tiduran Persona 5 Scramble ya walaupun Persona 5 yang biasa atau mungkin yang The Royal enggak tahu juga siapa bakal muncul atau enggak gitu dan kalau misalnya saya mau main PS gitu ya saya mau main Persona 5 saya mau main Uncharted dan sebagainya gitu dan saya enggak mentingin sih speknya kayak gimana yang penting gamenya aja gitu yang gamenya aja bagus yang ada yang ya walaupun menurut orang oh enggak kok Persona 5 itu enggak bagus ya setidaknya yang menurut saya bagus dan yang mau saya mainin gitu ya ya kayak gitu aja kalau saya gitu ya mau beli game game konsol gitu ya saya enggak enggak penting gitu saya mau speknya kayak gimana Nintendo gitu Nintendo bodo amat gitu saya speknya kayak gimana yang penting saya pengen main game portable gitu ya sambil tiduran udah gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk video podcastnya dan ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati